Intro Ya oke guys, selalu semua Welcome back lagi di channel gue pastinya Di channel The Feliktion guys ya Oke guys, video kita kali ini gue bakal Memberikan kalian satu hal yang cukup menarik banget ya guys Jadi kita bakal langsung saja Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe Biar gue langsung subscribe Dan hati gue pasti semakin tenang guys ya Oke Kita bentar lagi guys ya Sebentar lagi, mungkin tepatnya si besok ya guys ya Jadi besok merupakan bisa dibilang si Hari penentuan banget ya guys ya Dimana kita akan mengetahui hari penentuannya itu adalah besok Apakah event yang akan kita jalani Untuk di next patch update kita nanti guys ya Nah Jadi disini Memang bisa gue bilang sih Ini banner untuk sekarang ya Banner summonnya yang sekarang Yaitu si Phoenix dan juga Sera Ini udah mau habis ya guys ya Tinggal tersisa satu minggu lagi Nah Jadi biasanya sih penentuan ya guys ya Untuk apa yang kita event nanti Bakal kita bahas Atau mungkin kita bakal jalankan ya guys ya Untuk di next di bulan depan Itu biasanya Berlakunya itu mungkin setiap hari Selasa ya guys ya Biasanya itu setiap 6 hari Sebelum dari banner aslinya itu Yang sekarang itu habis ya guys ya Jadi kayak gitu Nah Jadi Untuk besok ini udah penentuan banget Dan pastinya sih Kalau gue tebak-tebak ya guys ya Ini eventnya udah pasti event Natal ya guys ya Karena event Natal itu udah pasti banget Karena bentar lagi juga udah mau Natal ya Tinggal menunggu beberapa hari lagi Mungkin sekitar ya 10 harian lagi lah intinya guys ya Jadi 10 harian lagi ya Kita bakal nyambut Natal dan pastinya guys ya Karakter bertipe Natal atau Christmas itu Udah pasti jadi Up utama Jadi temanya untuk next sih Nah Jadi Untuk prediksi sih memang ya guys ya Kita tahu sendiri guys ya Kalau misalnya nih Karakter Natal kemarin itu udah ada si Phoenix Kemudian ada si Alana Dan kemudian si Miriam Tiga karakter itu yang sudah naik ya Atau up untuk kemarin ya guys ya Di event Natal Nah Jadi kemungkinan besar Untuk next Natalnya itu Tidak akan muncul lagi karakternya Kecuali memang Kalau developernya Mau menambahkan mereka Di rate up ya guys ya Kecuali sih kayak gitu guys ya Kecuali kalau memang Developernya mau nambahin mereka Tiga karakter yang lama ya Di season 1 Atau volume 1 Untuk event Natalnya Itu dibawah rate up ya guys ya Untuk Peneman juga pastinya Untuk Event Natal volume 2 guys ya Jadi kayak gitu Nah Jadi kalau gue sih Kayaknya itu mustahil banget ya guys ya Kalau misalnya memang Karakter bertipe Natal volume 1 nya itu Bakal di rate up ya Sekalian Cuman kayaknya sih Bisa-bisa aja sih Kayak gitu guys ya Karena kita gak tau ya Pemikiran developer ini Yang kadang Random banget ya guys ya Pemikirannya Jadi kita gak bakal tau ya guys ya Kayak gimana Nah Jadi sih Ini Kita ada harapan juga Pastinya Untuk di next banner Natal ya Ya Karakter-karakternya Semoga sih Karakter yang cukup bagus ya guys ya Gue berharap banget sih Karakternya bisa Setidaknya Karakter counter ya guys ya Karakter counter Untuk meta sekarang sih Intinya guys ya Gue berharap banget sih Ada karakter meta Yang bisa nge-counter Setidaknya untuk meta sekarang sih Ya walaupun Semenjak si Siapa ya Si Inase Summer Itu udah di buff ya Menurut gue masih kurang banget ya Untuk bisa nge-counter meta sekarang sih Masih kurang ya Untuk nge-counter meta sekarang Cuman Jujur aja Itu lumayan meng-counter sih Untuk meta sekarang ya guys ya Untuk si Inase Summer Cuman gue berharap aja sih Untuk next meta Karakternya Itu berharapan banget sih Kalau Seandainya karakternya itu Memang Salah satu counter Untuk meta sekarang ya guys ya Yang memang masih Susah banget ya Untuk Nyari counternya Kayak gimana sih Jadi Intinya sih Gue gak tau ya Untuk karakternya siapa Tapi Kalau Misalnya Karakter yang Pasti ya guys ya Itu kan Kalau Alana Miriam Sama Phoenix Itu kan udah dapet ya guys ya Nah jadi Untuk next Kayaknya sih Bukan mereka lagi Pastinya guys ya Pastinya gak muka lagi Dan paling tinggi Dan paling tinggi sih Kemungkinan Inase Atau gak Misaki sih Kemungkinan besar Paling tinggi guys ya Inase Misaki Kemudian Siapa lagi ya Yang Biasanya belum dapet Kayaknya Kalau Kartila sih Kemungkinan juga dapet sih Gue gak tau juga ya Kartila Inase Misaki Itu masih Kemungkinan besar Rovi juga bisa dapet Ya kan Pastinya Kita juga gak tau Pastinya guys ya Dan Memang Kita rap banget sih guys ya Kalau karakter nextnya ini Cukup Pempuni guys ya Untuk nextnya Gak jadi cuma karakter Buat pajangan doang coy Karena event natal kemarin tuh Bisa dibilang sih Karakternya rata-rata Cuma karakter pajangan doang coy Tapi Satu-satunya karakter Yang menurut gue Worth it Untuk yang Natal volume 1 Itu cuma si Miriam ya guys ya Itu Miriam doang Yang bagus Karena dia tuh Buat ngeboss enak banget ya guys ya Karena Debuffnya bagus banget coy Nah Jadi mungkin itu aja guys ya Untuk infonya Jadi mungkin kita tungguin aja Untuk next ya guys ya Atau besok ya guys Intinya guys ya Jadi thank you banget nonton Jangan lupa tekan tombol like Dan subscribe-nya Oke see you next video Goodbye Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax